Seperti umumnya tentara Eropa, mereka menggunakan baju zirah dari besi yang berat, yang sebetulnya tidak cocok digunakan di Perang Padang Pasir. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Pada malam harinya, pasukan muslimin membakar rumput kering di sekeliling pasukan salib yang sudah sangat kepanasan dan kehausan. Besok paginya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavalerinya untuk membabat habis kuda tunggangan musuh. Tanpa kuda dan payah serta kepanasan, pasukan salib menjadi jauh berkurang kekuatannya. Saat peperangan berlangsung dengan kondisi suhu yang panas, hampir semua pasukan salib tewas.